Halo Sobat KZ sekalian, kalian sedang menyaksikan Tell the Story of S.H.I.E.L. Online Kali ini KZ bakal membahas apa? Mari kita langsung saja cek selengkapnya di video ini Oke, halo Sobat KZ sekalian, selamat datang kembali di Silver KZ Channel Kali ini kalian menyaksikan Tell the Story of S.H.I.E.L. Online Ini berhubung sekarang lagi keadaan darurat, super darurat Jadi, kalian juga bingung mau ngapain lagi, gak bisa kemana-mana Ya, mudah-mudahan kejadian bencana ya Statusnya sudah menjadi bencana di Indonesia ini sendiri Tentang Coronavirus Mudah-mudahan Coronavirus ini bisa segera teratasi dan Indonesia kembali normal seperti dulu lagi Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama Jadi, bakal ada macam-macam yang KZ bahas di Silver Online kali ini Yang pertama adalah Langsung cek ya Di video ini Yang pertama itu adalah Silver News bulan Mart Nah, bulan Maret ini Ada pemberitahuan dari Apa ya namanya Forum Play Rohannya Mulai dari login event Jadi, ini penjelasan dari GM tentang login event Ternyata Kalau mau mendapatkan Best price-nya itu Kalian itu harus login Tanpa terputus Berarti berantai Di sini dijelasin And that is not all If you are safe 10 days Connect You will get another special price Nah, ini Kalau KZ nangkepnya Berarti Sobat KZ Biar bisa dapat Bless Diamond Itu bukan berarti harus Cek selok 24 hari login Tapi Justru harus 24 hari Tanpa terputus Oke Ya, mudah-mudahan seperti itu Soalnya Rata-rata ya Di Si London ini Suka rancu juga Ini Oke Kemudian di bawahnya Ada Golden Chess Di sini juga dijelaskan Bahwa This month Golden Chess update Is full Of nice reward Ya White Dragon Sama Black Dragon Sih Buat KZ Nice Karena sih belum pernah punya Kalau buat yang Para Pemain yang udah suhu Udah jago-jago Udah master-master Kayaknya Ini gak terlalu Bagus sih Kalau buat KZ Ini Terbaik gitu loh Kemudian Rascal Poly Jadi Finally We got Our first Rascal Opoly Update Of this Of the year Of the year Hmm Emang sih Ini Marble ini Paling Lama Belum update Dan ternyata Di sini Baru update juga Bulan ini Dan kemarin KZ ternyata Salah satu orang Yang beruntung juga Karena dapetnya Ya lumayan bagus-bagus Ternap Blade Dragon sih MBD Dapet 3 Kemudian Mantra Dapet 1 Kan Di satu sisi Ya NgeGB-nya Lumayan Senap juga Gitu Tapi Di sisi lain Ya itu Kalau bisa dijual Lumayan sih Dapet cegelnya Gitu Terus Coming soon Event Di sini Ada Grabbit Jadi Grabbit Check around Do not forget To follow us Oke Berarti lebih akrib Di Instagram Mungkin maksudnya Nah Reprogrammation Di sini Diberitahukan Karena keadaan Dunia Sedang Panik Jadi GMD Sendiri Mengumumkan Pengumuman Permintaan Maaf mereka Karena Beberapa Event Di Sial Online Blade of Destiny Ini Bakal banyak Yang di cancel Dan mereka menyampaikan Tata cara Supaya kita Tetap Menjadi Apa ya Menjadi hidup Lebih sehat Di sini ada Cuci tangan Terus Jangan Tentu hidung Dan mata Dan lain sebagainya Yang penting Ini pertolongan pertama Paling dasar Supaya terjauh Dari virus corona ini Oke Ya buat GM nya Semoga Di sana juga Kalian jadi Aman Aman aja Terus juga Jangan sampai terkena penyakit ini juga ya Karena Lumayan Berdampak Kalau misalnya Kena bisa menyebarkan juga Oke Kita akan langsung Menuju Ke Game nya Thanks Untuk Game Master Di Shield Blade of Vision ini Ya oke Kaze udah ada di Dalam Gameplay nya Sekarang Yang lagi Dimainin Di sini adalah Karakter Punya Ken Regina Ini karakter Apos Oke Langsung Menuju ke sini Ini Apos yang Kaze bikin Beberapa Minggu yang lalu Dan sekarang Kaze lagi Ada di Unison Square Ngapain ya Kira-kira di sini Nah ini Kalau di sini Kaze cuma lagi Nyari Necklace Jadi Gak mungkin kan Kaze Harus grab it Terus-terusan gitu Akhirnya ya Di sini juga lah Tempat Kaze Mencari Necklace Dan kawan-kawan Nah Maksudnya Apa ya Ini loh Kita coba Ke Astrocolum Lunar Nah I want to exchange Survival point Di sini kan aja Udah ada seribu point Dan ini cuman Modal Bulak-balik Masuk ke Challenge survival Monsternya Gak perlu Dilawan juga sih Masa itu Cuman langsung Relock aja Beres Langsung Dapat si pointnya Dan ini rencananya Dikumpulin dulu Sampai Dapat Sekitar 8 ribu Atau mungkin Secukupnya Nah ini Yang Kaze Cari Itu yang Topaz Niklas Chess Combo Kalau dibilang Ini hybridnya Bisa Fisikal Bisa magic Jadi Daripada Nuker yang Broken Broken ini Nanti harus dirubah Jeldu Sampai Beres Itu kan Makan cegel Juga Lebih baik Kita Oke-okean Disini Dapatnya Apa Caranya Gimana Disini ada NPCnya Tinggal Login Aja I will take The challenge Terus Enter To monster Survival Habis itu Habis masuk Langsung keluar lagi Gak usah Gak usah Dilawan juga Resennya Fully Ente Apalagi Monsternya Di dalam Sini Level 300 Semua Nah Benda sampai keluar Monsternya Rata-rata 300 Kalau misalnya Digebuk Juga Meninggal Disini Ya Mending Kita keluar Dulu Ke Menu Ya Nah Kalau udah keluar Balik lagi Kesinilah Ketempat Awal Dan Kita Cek Lagi Si Poin Nya Tuh Has Neckless Combo Udah ada 1200 Dan Disini Bisa Nukerin Nya Juga Macem Macem Ya Bukan Cuman Aksesoris Neckless Doang Tapi Ada Dragon Eye Chest Juga Bisa Nukerin Buat Set Dragon 400 Si Bisa Dapat Tiga Cuman Ini Dulus Yang Utama Neckless Dulu Yang Penting Neckless Dulu Kalau Nggak Ada Ini Ya Nggak Biasa 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 Aje Tapi Lumayan Kan Tambahin Magic Power Disini Banyak Juga Ada G14 G14 Disini 500 Jadi Menurut KZ Kalau Mau Nukerin G14 Jangan Pakai Rose Tapi Mending Pakai Survival Point Nukerin Nenek 500 Bisa Dibilang Tiga Hari Login 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 Doang Nggak Berjam Jam Tukerin Buat Ini Yang Perlu Perlu G14 G14 Itu Kalau Nggak Salah Dia Di Bawah Level 196 Buat Bikin Katalis Oke Terus Disini Juga Bisa Nuker Polymorph Polymorph Ini Kalau Nggak Salah Ingat Ini Buat Warrior Berseker Pake Polymorph Belok Politi Nggak Caranya Gimana Belum Pernah Main Berseker Juga Sudah Gitu Ya Ini Buat Buff Potion Terus Disini Juga Ada Buat Nuker Pet Keperluan Pet Evolusin Rock Disini Dapat 1600 Untuk Sekali Tuker Oke Dan Lain Sebagainya Manual J.Raven Book 12345 Sisanya Ada Pet Revival Ticket Buat Yang Pet Menadak Peninggal Terus Disini Ada Standar Seed Green Seed Pia Egg Bird Egg Pink Bird Egg Kayaknya Sebelumnya Masih ada Pink Bird Egg Juga Oke Kalau Ini Udah Login KZ Langsung Login Ke Char Utamanya KZ Oke KZ Udah Ada Di Char Utamanya KZ Yang Kemarin Ini Kan Dapet Iron Man Suit Yang Mau Tau Videonya Pas Dapetin Iron Man Suit Ini Bisa Langsung Caka Disini Ya Tidak Usah Ragu-ragu Tonton Aja Soalnya Dapet Iron Man Suit Sampai Dua Disitu Baiknya Dapet Baiknya Dapet Popstar Kok Kayaknya Susah Banget Sumpah Sumpah Bisa Kasih Makan Fet Nya Ayah Biar Gak Masuk Benet Nah Ini Ini Nih Ros Ada 306 Hmm Terakhir Mending Ditambahin Ros Nya Ini Pakai Biagra Oke Kita Bakal Empoin Fat Ke Ini Masih Ada 30% Yang Kemarin Gak Tau Udah Kalau Gagal Lagi Mau Terlaluan sekarang kita ke unison dulu kalau cara yang ini cara utama ini berapa ya 2400 lebih harusnya sih bahasan sekarang itu ya kita bikin si charprisnya jadi Apos tapi kemarin tuh kena kendala ternyata temennya Kaze yang ada di Jepang ini di stas caranya kena Bennett jadi kena bernetnya itu Ben temporary sitem cuman ya lucu aja dia beli item di luar tidak melakukan real money trading tapi disangkanya ini orang nih nyolong barangnya gitu padahal dia beli ini masuk beli ini pokoknya kalau lihat ininya konyol deh si penjualnya tuh maksain suruh beli pakai kertas katanya pakai duit beneran eh si stasnya enggak mau gitu dia pengennya beli pakai cegel ngumpulin cegel capek-capek kan buat beli di sini soalnya kan kalau di RMT Wah ketahuan habis-habis beneran tapi ternyata ya di belakangnya bener dong itu kayaknya sih ya ini bukannya berpersangka buruk ya emang berpersangka buruk gitu sangat buruk gitu ternyata persangka kalau Kaze pikir ya ini kayaknya ini orang ngelaporin si stas ini gitu setelah transaksi dia pakai car yang kecilnya terus cara yang gedenya ini ngelapor bahwa barangnya hilang udah hilang eh dia melaporkan nih carnya bahan barangnya waktu itu dia beli apa ya dash yellow kalau nggak salah dash yellow ini tiba-tiba dianggap sebagai barang curian jadi kalau menurut Kaze sih kayaknya ya itu barang dituker ke edit transfer ke ID kecil dari ID kecil dijual ke si stas ini stas ini beli setelah beli si barang yang tadinya punya cara yang gede ini dilaporin nih sama si cara yang gedenya ini nih orang ketiga yang bisa jadi orang ketiga ini itu justru yang punya car kecil ini dia ngelaporin ke GM kalau si barangnya hilang nah setelah itu carnya si stas ini kan masih otomatis jadi masuk karantina dong sama game nah diperiksa lah apakah ini dia ngambil atau gimana dan kemarin udah laporan ke GM sentiket dia menjelaskan panjang lebar untungnya ada screenshotnya bahwa si tersangkanya ini memang memaksakan untuk apa ya real money trading jadi tidak terbujuklah si stas ini untuk real money trading untungnya ya singkat cerita caranya dibalikin cegelnya dipulangin dan kayaknya setelah video ini aja bakal rubah job untuk yang priesnya ya yang priesnya ke Apostel ya mudah-mudahan berkurang lah ya orang-orang yang kayak gitu subah itu kalau misalnya si stasnya ini bener-bener pengen pakai duit beneran Wah kena tuh terus yang ngelaporinnya kayaknya oke dapet reward iya terus barang balik dan kemungkinan justru si cegelnya itu pulang nih tapi nggak tahu juga sih soalnya game ini juga masih banyak yang rancunya juga ya jangan sampai lah nambah-nambah orang kayak gitu dulu ya tambah lagi sekarang banyak banget spamming-spamming nggak jelas Eh langsung aja ke sini I want exchange keyboard nah yang ini udah 3200 nih 3200 udah bisa dapat lumayan banyak tapi nggak apa-apa lah kumpulin dulu aja caranya sama masuk dulu I will take the chance oke kemudian ini nunggu lagi-lagi ini loh gambarnya waktu dia screenshotannya seperti apa anaknya bisa dibaca sendiri lah maksa banget kayaknya sih kudu pakai duit beneran gitu kan sama-sama orang Indo ya kurang-kurangin lah ya yang kayak gini kesannya sih nggak RMT nggak RMT eh jebak orang juga kan terkutuk juga deh enggak tahu juga sih itu seperti apa ini atau mungkin siapa tahu orang yang levelnya kecil ini emang beneran nyolong gitu kan pas lagi main di warnet ambil ininya atau yang spamming-spamming nggak jelas yang kemarin sempet heboh tuh pake niknya event kelas event atau apa tuh aduh ya ini punya sekarang jadi 3400 kayaknya kumpulin dulu nanti bakal kita tukerin ke topos necklace yang kombo 4.000 masih lumayan lama nggak apa-apa lah eh kita bakal menuju ke kekuatan berikutnya nah kali ini aze bakalan naikin fan yang 69.270 ini ke puder sih cuman ngumpulin atp-nya masih agak lumayan banyak bisa berapa ini tv-nya 226 kayaknya farming dulu sebentar lah ya ini videonya bakal banyak yang di skip-skip juga karena kalau kepanjangan juga nanti tempat kelasnya bosen nggak gitu ngeliatin orang farming seharian ini jadi ini menjawab pertanyaan kenapa Gazi sering banget nangkering di servis ya karena nangkering di servis ini tujuannya cuma buatnya tv-nya doang cari tv terus juga kenapa Gazi tiap kali isi rps tuh bisa udah pakai cegel ya karena ini jualan Rp jualan tv-nya sempet sih lihat ada yang nge-share ke YouTube juga banyak banget ternyata yang membahas ini nih jual tv terus kemarin tuh kalau nggak salah sejak dapat 10 juta ada yang nge-share ke YouTube kalau kasih sih enggak kasih cuman ngejar fame terus jual-jual tv seperlunya aja buat grabbitan grabbit marble GC eh ini kasih makan apa ya ini aja deh farming dulu bentar ya ini aja rame banget sumpah buat ripper jadi seadanya aja Hai enggak terpengar jadi kalau paling kayak gini yang dibutuhkan kesabaran rata-rata orang nggak sabar terus sampai ada istilah kalau levelnya belum 251 itu berarti punya kemungkinan pemain ini baktalan gampang pensiun iyalah harusnya sih kalau memang seneng sama game ini yang kayak aja gitu farming mumpulin di sini ya kalau masuk buruk-buru emang sih kadang kepikiran juga gatel juga pengen masuk waterway pengen masuk tempat 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 lain kayak candy gitu ya cuman mau gimana ini juga masih you also ya juga ada sih yang kasih tahu itu cekal banget ya beli aja barangnya nanti aja mau beli rps pakai cekal lagi terus dari situ baru beli item-itemnya kaya cekal 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 nya gitu ada tahapnya bosen kalau misalnya main langsung aduh nyerebutan dong kalau langsung progress beres gitu kan aduh instant banget enggak ah ini berapa lagi nih 231 sembilan lagi yang paling sebel ya kalau misalnya farming di sini nggak taunya DC bangun-bangun meninggal acarnya kan aduh meninggalnya itu mending kalau acarnya doang sama battle padnya nggak takung mending gak tau battle padnya battle padnya kalau dihidupin lain minimal sejuta cekal nya aduh pembakaran bener-bener terus apalagi nih ya yang mau ditanyain ya waktu kemarin tuh apalagi oh iya bang banyak nih bikin dong pencari yang informatif ya nggak nggak mau seinformatif yang lainnya itu karena apa ya karena ya udah banyak sih youtuber yang bahasin seal terus dia udah punya pasaran sendiri jadi jadi lebih pengen menghibur sobat kasih dengan cara yang berbeda gitu itu dengan memainkan gameplaynya aja ya terus pengetahuan yang gajah dapat aja nggak sampai diulik ini dapat cara bikin apa namanya bikin Ransum yang 10.000 kalau ada ya sampai 10.000 nambahin darah gitu kalau ada kayaknya nggak ada deh sepertinya paling gede tuh tau gak aja ya bikin di save tuh 5.000 nambahin darahnya nah 140 oke ini tukerin dulu ini kasih ada di banknya ini totalnya ada berapa ya 1 2 3 4 4 4 staf kemudian 5 staf kemudian 5 staf ini asli loh ya nggak beli tapi bener-bener nangkring di poibus sampai lumayan lama juga lumayan buat makanan pet nih ntar yang nggak penting jual-jualin dulu aja mending kalau di jualnya ke player ini jual aja nggak penting strong rib grand darkness channel khusus plus misalnya masih sebut makan pet oke kita akan pukir ini ada catfish denture, ada airpin, ada ini ternyata ini deketnya berapa, tujuannya sih ini sampai ke udar udar itu 200, eh 190an berapa nih 200 ribuan pokoknya mentoknya ini ya green aja kok gak bisa pengen liat juga nih catfish dapet berapa ya catfish tuh frame nya 400, cegelnya 75600 tapi menurut kaji lebih cepetan di catfish sih, sepi juga hair clip kalau hair clip 400, 75, 600 oke ngadang, ngadang yang paling gede itu air TV ini bakal lama nih udah lah, gas dulu tiga ini udah berapa ya tuh udah 70 ribu nih kalau yang mau liat tuh ini 500, tapi cegelnya cuma 70.200 lebih banyak sih catfish denture tadi ya nih oke ini ada 70 ribu, eh 71 ribu 70 bakalan gasnya skip, kalau udah deket-deket mau habis nanti disambung lagi oke ini tinggal 3 kali nuker lagi lumayan lama tadi sempet DC-an juga koneksi memang lagi kurang bagus kita lanjutin aja ya 30 30 30 ini udah ngelewatin Rocky sudah sampai ke Novice tadi 69 ribu sekian kan nah tinggal sedikit lagi nyaris apprentice kalau gak salah apprentice tuh 112 ribuan kuder masih 200 lebih masih lumayan lama yaudah kejar aja terus eh kalau diexit ya kan aduh lama banget ini sumpah koneksinya kurang bagus nih tinggal sisa 90 lagi habis itu kayaknya farmingnya gak akan di sini deh gak akan di service ternyata mending ngambil SSE kita pindah untuk nyari SSE karena dapetnya apa ya segel 81 ribu cuman kalau mau ngejar cepat eh XP nya eh XP apa namanya reputasi emang paling gede ATV ATV disini tuh 500 sekali dapet tapi kalau SSE tuh 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 kalau SSE dia dapetnya 81 ribu cegel sama Fem nya 450 berarti mending ambil ini sih buat apa namanya nyari cegelan yang biarlah agak banyak gitu loh kalau gak jadi gajinya bakal ke sana soalnya butuh cegel banget ya apa ya buat gravity kek apa kek bikin senjata nanti jadi selama ini gak sih bikin gravity itu gak pernah pakai duit beneran ya gak pernah spend rps kesini tapi yang ada spend rps pakai cegel cegelnya dapet dari sini semua kan ya masih banyak semacamnya kayak jual apa namanya eh dinamit yang kayak gitu-gitu masih sebagai dijualin udah beres semua kita lihat dapet berapa 109.870 kelar masih kurang 3.000 lagi buat dapet ke apprentice masih lumayan ya farmingnya gak bakal disini sekarang yang bakal dikejar adalah ini nih ini bakalan di evoin gak tau gagal atau enggak ya yang penting tukerin dulu aja ininya oke biayaan terus lagi om juga yang kita tuker dulu dari kemarin gagal terus sumpah tuker tuker berapa ya 306 8 kayaknya kalau 9 gak cukup kurang alhamdulillah 8 aja oke siap siap nah ini tuker wing udah masih satuin giginya ke singkles ini sekarang kita pindah ke mana dulu ya claim dulu deh kita punya claim kenapa claim karena mau ngejualin saya tadi tuh giginya si catfish terus herpinnya mau dijual-jualin dulu lumayan cegel nih ini agak ngeleng juga nih why provider why hai 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 jadi ya hai hai kristal ini saya mau beli barang barang sepisah spesial metal biasanya goceng Nah ini ada nih, tiga belasanya, bentar begini ya, nah ini lima ribu nih, lumayan, lima ribu, lima ratus, nah 560 kan, cegel instan. Adalah ini jual-jualnya, nanti heartbeat dan kawan-kawannya, kita akan pindah dulu ke bebet dulu, atau enggak udah jual aja kan, ada sih yang mau beli cuman, aduh kalau kelamaan juga, enggak, benuk-benuk yang ini dikatainya, enggak ada yang boleh cuman 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 cuman, jadi, kita akan pindah dulu, yaitu, tiga belasanya, sudah lah, kita akan pindah, nah gua suatu, tiga belasanya, sudah lah, sudah lah, kita akan pindah sini, disini ada sesuatu yang lebih penting soalnya Oke kita akan pindah ke Adel Monastery ini bakal dinevoin dulu nangguin ini nih soalnya lagi ke liburan tiga hari berosnya tuh apa-apa lah kan capek juga ya nanggering di PC terus-terusan biarkan beliau meliburkan diri kita pindah dulu ke Adel Monastery saudara-saudara doakan yang terbaik karena ini bakal lama jadi bakalan di skip dulu oke sekarang Kak C sudah siap dengan dengan ikat kepala ini kita sebut saja si mbah Apakah ini akan menjadi apa ya kenyataan yang pahit atau tidak kita langsung aja cek ini kita masuk ke game dulu ya tinggal dikit lagi nih tuh udah 96% 106% nah 107 persen siap akan langsung hajar ya juga udah disiapin evolution live 30% nya bisa tinggal satu maka akan berhasil kali ini atau akan menerima kenyataan pahit untuk kedua kalinya ya kita siapin dua kali loh wuh 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 w 107, ini 30% doang Biasanya 30% gagal, 70% Oke, kita akan hajar ya Satu, dua, tiga Yes, dapat Dark One, 155 Magic Power 80 Akhirnya kelar Padahal mah biasa aja ya Jadi dong Gak jadi buat GB yang lain ya Kita akan Sampai plus Satu lah ya Oke Pake dulu Ini Tapi dia jadi Unidentify lagi Iya sih kemarin ngapain juga ya Di Identify Padahal Sayang banget ya Ya udahlah Kalau gak gini gak tau Tapi lumayan lah nih Dapet juga Dark One Oke Jadi Pembahasan kali ini adalah Pemberitahuan darurat dari SIL Online Kemudian Informasi tentang Persiapan untuk dapetin necklace Kemudian juga tadi KC berhasil naikin Dari Rocky Ke Novice Tanpa menggunakan Quest 4 Hero Dan ini masih akan berlanjut Sampai Ke Praetorian ya Cuman Bakal lama sih progresnya Tapi Nonton terus aja Video KC Dan tentang gameplaynya SIL Online ini ya Dan yang terakhir adalah Mengupdate Si FPD ini Yang udah pernah gagal Sekali Dan sekarang Uah manis Seneng juga ya Ini kek Dari kemarin Sekali-kali Aduh Akhirnya punya juga Stage 6 Aduh Stage 6 nya Tinggal sekarang harus punya Ini nih Dark One ini Sampai 6 biji lagi Buat ke Stage 7 nya ya Oke Kayaknya Gameplaynya KC this Sampai disini dulu Sampai jumpa lagi Di bahasa KC berikutnya Thank you udah nonton Aduh Seneng banget jumpa Ini stage 6 pertama kalinya KC punya di SIL Online Mau di SIL Online manapun sih Dan ini emang pertama kalinya Sampai ketemu lagi Di bahasa KC berikutnya ya Sampu Rasun Minasan Jaga kesehatan kalian terus Supaya bisa main lagi Sama KC Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.